Segda Pemkap Oki dihadirkan jaksa penuntup urmum sebagai saksi korupsi ganti rugi pembayaran pembebasan lahan jalan tol Kayu Agung, pematang panggang yang merugikan negara hingga 5,7 miliar. Segda Oku mengaku tidak mendapatkan bagian uang dalam pembebasan lahan tol tersebut. Persidangan dugaan tindak pidana korupsi ganti rugi pembebasan lahan tol Kayu Agung, pematang panggang dengan tiga terdakwa yakni PT Subur, Ansila dan Kadesri Nanti Amaci Almarhum menyebabkan kerugian negara 5,7 miliar kembali digelar di pengadilan negeri kelas 1 Apalembang. Dari beberapa saksi yang dihadirkan oleh JPU, satu di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, M. Husin. Dalam fakta persidangan, saksi M. Husin mengakui dari pembebasan lahan telah terjadi kesepakatan 60% dan 40% antara PT Rambang dan masyarakat. Hakim menegaskan pertanyakan kepada saksi Segda M. Husin terkait surat pengakuan hak yang berada di tanah negara dalam pembebasan lahan tol Kayu Agung, pematang panggang. Akhirnya, sejarah menyampaikan surat, apa surat pengakuan lima 90. Ini ada juga berada yang memutuskan, caranya apa yang berada di tanah, tapi saya jatuhkan. Berada dalam dia. Sebelumnya, dalam dakwaan JPU bahwa terdakwa PT Subur bersama dengan Ansila dan Amaci Almarhum, selaku Kepala Desa Seninanti Kejamatan Pedamaran menyalahgunakan kewenangan, sempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebesar 5,7 miliar rupiah. Dari Palembang, Gunturyansa, Ainews melaporkan.